BINUNG 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 Saat BINUNG Seraya langsung melanjutkan kegiatannya kembali Pintu terbuka Ngapain lo disini Ujar Aris ini saat melihat siapa yang membukakan pintu untuknya Karena Aris paling sebal saat melihat wanita itu Gara-gara suci sering menitipkan anak tengiknya itu pada mamanya Banyak sedikitnya Aris selalu saja kena imbasnya karena ulah konyol Nisa Ketemu bibi bukannya nanya yang kabar malah disini scene kayak gitu Gerutu suci Setelah itu suci pun langsung berlalu begitu saja di hadapan Aris untuk menghapiri gadis cantik yang ada di sebelahnya itu Lalu menarik lengannya dan membawanya masuk ke dalam rumah Sementara anak yang diperlakukan seperti itu oleh suci hanya diam dan menurut saja Saat lengannya ditarik oleh wanita cantik yang mengaku sebagai bibi majikannya itu Setibanya di dalam Hei, lihatlah siapa yang datang Ujar suci memberitahu kepada semua keluarganya yang saat itu tengah berkumpul di ruang tengah Lantas semua orang yang berada disitu pun langsung menolehkan wajahnya ke arah wanita cantik itu Wah, apakah kamu yang bernama Ana? Tanya Gina, omannya Aris Seraya menghampiri gadis cantik itu Iya, Nek Sahut Ana malu-malu lalu mencium punggung tangan wanita tua itu terlebih dahulu Jangan panggil nenek sayang, tapi panggil saja saya Oma, nama saya Gina Jadi kamu bisa panggil saya dengan sebutan Oma Gina Iya Oma Sahut Ana malu-malu Namun masih terdengar sangat canggung Setelah itu, giliran yang lainnya lagi yang ikut menyapa dan mengajak Ana berkenalan Senang sekali rasanya Ana bisa berkumpul di tengah-tengah keluarga majikannya itu Walaupun disini statusnya hanya sebagai orang luar Namun keluarga Aris memperlakukan Ana seperti keluarga mereka sendiri Oma? Oma juga berada disini Hujar Aris terkejut Lalu langsung memeluk dan menciumi kedua pipi Oma kesayangannya itu Sudah berbulan-bulan Aris tak pernah berjumpa dengan Omanya Karena Gina selama ini tinggal di luar kota bersama suaminya Sudah lama sekali Oma tak bertemu cucu kesayangan Oma ini Lihatlah dirimu Semakin terlihat bertambah tua dari saat kita bertemu terakhir kali waktu itu Ejek Gina Oma sudahlah Kalian sepertinya sangat senang memujukkan Aris Aris langsung merajuk saat mendengar ucapan Omanya itu Kalau kau tak ingin diajek lagi Makanya menikahlah secepatnya Oma sudah tidak sabar untuk menimbang cicitnya Oma Hujar Gina seraya melirik ke arah Ana Sementara orang yang dilirik hanya tersipu malu Ana sudah tahu apa yang akan terjadi padanya Kalau sampai berjumpa dengan keluarga majikannya itu Lagi-lagi Aris hanya bisa merajuk saat mendengar ejekan anggota keluarganya itu Wah gadis yang dikibu rupanya sudah datang Uca Rika menyapa Saat matanya bertemu pemandangan seorang Ana yang sudah berkumpul di tengah-tengah keluarganya itu Rika memang baru saja menampakkan batang hidungnya di sana Karena dari tadinya dia tengah sibuk memasak makanan di dapur Rika sengaja turun langsung ke dapur untuk memasakkan makanan bagi semua keluarga besarnya itu Karena setiap akhir pekan dalam 6 bulan sekali keluarga mereka memang memiliki tradisi untuk berkumpul-kumpul di salah satu rumah keluarga mereka Kebetulan kali ini yang terkena giliran adalah keluarganya Rika Ana pun langsung cepat-cepat berdiri dari duduknya untuk menyalimi ibu majikannya sebagai tanda hormatnya pada wanita barubaya itu Wah kalian lihatlah, sepertinya sebentar lagi di rumah ini akan segera mengadakan pesta nikah besar-besaran Ejek Rika terang-terangan seraya melirik ke arah anak tunggalnya itu Mama diamlah, kalau kalian terus mengejek kami berdua seperti ini, kami akan kembali pulang sekarang Suara Aris terdengar sangat kesal Lalu menarik lengan pembantunya itu untuk membawanya pulang ke rumahnya saat ini juga Hei, Ana yang menjadi objek sasaran saja tak ada marah dan merancuk sepertimu Kenapa malah kau yang menjadi sewot dan juga ingin membawa-bawa Ana pulang ke rumah bersamamu Kalau kau tak suka kami Ejek, pulang saja sana, tapi jangan membawa-bawa Ana pulang bersamamu Usiraka ayahnya Nisa Huh, sewot katamu, suka-suka akulah Kalau aku ingin mengajak Ana pulang, maka dia juga harus pulang bersamaku karena Ana bekerja padaku Jadi, kalau aku ingin kembali ke rumah sekarang, maka dia juga harus ikut bersamaku Karena dia bisa kembali juga karena aku Dukas Aris Hei, kalian itu sekarang bukanlah seorang teman lagi Jadi, yang tua harus menjadi contoh yang baik bagi yang muda Dan yang muda juga harus menghormati yang tua Tegur Andi pada kedua pria itu Huh, siapa juga yang mau menganggapnya paman, papa Bahkan urusan otak saja, otakku jauh lebih jenius darinya Sahut Aris tak mau kalah Sudahlah perdebatnya, lebih baik sekarang kita makan terlebih dahulu Ajak Rika pada semua keluarganya itu Terima kasih, sahabat seribu satu kisah Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk mendapatkan notifikasi seribu satu kisah lainnya Terima kasih untuk supportnya Semoga channel ini dapat berkembang Dan sahabat-sahabat semua juga diberi umur yang panjang Juga rezeki yang berlimpah Terima kasih